Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Rapa Kuda dimanapun berada Abah minta maaf Ini Abah baru sempat nyalain kamera ya Karena tadi sempat perjalanan lumayan jauh Untuk mencari keberadaan Salah satu rumah dukun ya Yang sedang abad hari Dan alhamdulillah ini Abah sudah menemukan Tempat tinggal sang dukun ya Ini ya ada disini Nanti kita coba Akan cari tahu gerak-gerak dari Sang dukun itu Kalau di rumah ngapain Ini Abah kayak sedang mengintai ya Jadi suaranya gak begitu keras Dan nanti Abah mungkin akan matikan Lampu dari kamera ya Karena takut nanti ketahuan Ini adalah tempat tinggalnya Sang dukun tersebut ya Di dalam rumah sini Kita cari Selah ya Lubang atau apa Buat Mengorak-ngorak informasi Ini ternyata Tempatnya gak ada lubangnya ya Karena Abah dapat informasi dari warga Kalau ini adalah tempat tinggal dari dukun tersebut Ini tempatnya juga di bawah jurang ya Apa ini di atas jurang ya Bawah udah jurang itu Harus hati-hati Ini tempat-tempat kayak rumah Udah tua Zaman dahulu Ini Kita cari Alhamdulillah Ini ada lubang Tapi Abah gak berani Nyalain kamera Nanti kameranya Flashnya Abah matiin dulu ya Setelah Bismillahirrahmanirrahim Nanti kamera flash Abah matiin dulu ya Maaf ya Abah kamera flash Abah matiin dulu ya Setelah Ini kamera Sudah Flashnya Abah matikan Kita coba cari Allah Akbar Ya Allah Beneran Subhanallah Ya Itu Dukunya disitu itu ada Siapa ya Ada dua orang Itu manusia apa Bukan yang satunya Allah Akbar Itu Kayak Itu kayak Pemuja ya Yang lagi di Puja-puja Astaghfirullahaladzim Coba kita perhatikan dulu Dia mau ngapain ya Dia ramuja panca Dia kayak seorang perempuan ya Kita perhatikan Ini bener-bener Perbuatan yang udah Musrik ya Astaghfirullahaladzim Ini apa pelan-pelan Takut ketauan Ini kameranya Di atas ya Ini apa dari bawah Ini untungannya Di atas ada lubang Kita perhatikan dulu Apa yang akan dilakukan oleh Sang Dukun tersebut Astaghfirullahaladzim Anginnya besar banget Disini Wah Akbar Itu di belakang Yang juga ada putih-putih Ya itu apa Ada kepala binatang juga Itu Astaghfirullahaladzim Coba akan cari tempat yang lebih Enak lagi untuk Mencari Ini Agak gelap ya Bismillahirrahmanirrahim Kita cari lagi Coba ada lubang apa enggak Ini ada lagi Ada lagi lubang Masa Lati-lati Lati apa itu Ya Allah Ya benernya Seorang perempuan Sedang dicampi-campi Astaghfirullahaladzim Ya Allah Allah Akbar Ini Sangat meresahkan sekali Kalau semua generasi muda kita Kayak gini Larinya ke Dukun Makanya Astaghfirullahaladzim Hancur Moral-moral Generasi penerus kita Ya Allah Kita perhatikan dulu Perempuan itu Diam-diam saja ya Dia cuma memakai Jarit Lah Itu kan keris yang sempat Kita lawan ya Senjata Dukun ini Waktu itu kita sempat lawan Berantun dengan senjata keris Kekuatannya emang ada di keris ini Tuh Setahkan Semoga saja Ini Dukunnya Enggak yang neko-neko Dengan pasiennya ya Ini apa Di belakangnya Jurang ya Maaf ya Sebetulnya Kalau gambarnya agak goyang-goyang Karena apa juga Takut-takut jatuh ya Setahkan Ya mau-mau diapain lagi Tuh mau diapain ya Mau diapain tuh Tuh Oh Yang sore Kayak bunga Apa-apa ya Oh Itu ada kepala Banteng Apa Kepala rusen Oh Jadi Emang Dukun ini Sudah sangat meresahkan sekali Sama warga setempat juga Cuman warga setempat Tidak pada berani Untuk Mengusir Atau memperingatinya Karena Kalau ada Yang Menasehati Langsung dihajar Hajar dengan cara Barang tidak kelihatan ya Mainnya-main santai Main tenun Makanya Dia leluasa disini Dan banyak sekali Yang berdatangan itu Kata warga disini Itu orang-orang Gak tahu Jauh dari mana Cepat Nanti kita cari lagi Tempat ya Bisa buat Mengintip lagi Ini maulis dulu ya Nih Namanya Makan jalan lagi Ternyata Pintunya Agak kebuka Agak kebuka Sudah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Itu ya Astaghfirullahaladzim Pintunya nutup sendiri Astaghfirullahaladzim Ya Allah Kita perhatikan dulu ya Dia mau ngapain Buka sendiri lagi Buka sendiri lagi Buka sendiri lagi Tentu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Buka sendiri pintunya Berapa Untung aja Sandukun gak melihat Keberadaan dari Apa ada disini Minta doanya Untuk selalu semuanya Allah Allah Apa mundur Apa mundur Pintunya buka sendiri Mungkin Makhluk-makhluk gaib Yang ada disini Udah mulai merasakan Kalau Apa ada disini Sang perempuan itu Astaghfirullahaladzim Ya Allah Disitu juga ada sajian-sajiannya Banyak banget Astaghfirullahaladzim Pintunya buka lagi Tentu sendiri Ini apakah mundur Takut nanti Lihat apa Astaghfirullahaladzim Nanti Nah Tutup Ini perempuan Nekat banget ya Cuma pake baju Kayak gitu aja Mau disuruh Cuma pake tutup Kayak Jari Ya Allah Ini beneran Ya Allah Pintunya nutup sendiri Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Pintunya sandukun naik ke atas Pintu nutup sendiri Dan juga bisa membuka sendiri Tuh Astaghfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dia kena sadar Dia lari kemana ya Astagfirullahaladzim Ini tempat duduk Ritualnya Allah Alhamdulillah Ini kerisnya ketinggalan juga disini Ini padahal senjata yang sangat ampuh ya Jadi Dukun tersebut tadi Mungkin tahu ya keberadaan apa disini Dia lari Sambil kerisnya tak bawa Apa cari dukun Sandukunya ya Ini kami kata matikan dulu ya Nanti kalau kita hidupkan lagi Ini apa sudah berada di Luar rumah ya Rumah sanduk pun tapi Apalagi mencari dia lari kemana ya Di dalam hati gak ada ini Jadi apa baru Menyalakan kamera lagi ya Astagfirullahaladzim Ini malah suara kambing Gak di sini Mungkin punya sandukun itu ada ya Betul Waduh dia Ya Terima kasih telah menonton!